Intro Salam sejahtera untuk kita semua Pertemuan Silapur Rahmi awal tahun ini Dilaksanakan pada tanggal 8 Januari Kenapa dipilih tanggal 8? Karena partai yang bergabung dalam pertemuan ini Dan memberikan statement ada 8 partai Yang hari ini tidak terlihat adalah partai Gerindra Namun partai Gerindra sudah berkomunikasi Baik dengan saya maupun dengan Nasdem Pak Ahmad Ali Dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini Kemudian pada siang hari ini Ini kita semua 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat Nah tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja Namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan Secara berkala Tentu untuk mengawal Daripada sikap partai politik ini Untuk itu saya ingin membacakan Kenyataan sikap 8 partai politik Sehubungan dengan Wacana diperlakukan kembali Sistem pemilu Proporsional tertutup Dan telah dilakukan judicial review Di makamah konstitusi Kami partai politik Menyampaikan sikap sebagai berikut Yang pertama Kami menolak Proporsional tertutup Dan memiliki komitmen Untuk menjaga kemaduan demokrasi di Indonesia Yang telah dijalankan sejak era reformasi Sistem pemilu proporsional tertutup Merupakan kemuluran bagi demokrasi kita Di lain pihak Sistem pemilu proporsional terbuka Merupakan perwujudan dari demokrasi Yang berasaskan kedaulatan rakyat Dimana rakyat dapat menentukan Kalon anggota legislatif Yang dikalonkan oleh partai politik Kami tidak ingin demokrasi mundur Yang kedua Sistem pemilu dengan proporsional terbuka Merupakan pilihan yang tepat Dan telah sesuai Dengan putusan makamah konstitusi Nomor 22 Strip 24 Garis miring PUU 6 Garis miring 2008 Pada tanggal 23 Desember 2008 Yang sudah dijalankan dalam 3 kali pemilu Dan gugatan terhadap jurisprudensi Akan menjadi presiden yang buruk Bagi hukum kita Dan tidak sejalan dengan asas Netis and idem Ketiga KPU Tetap menjalankan tugasnya Sebagai penyelenggara pemilu Dengan menjaga netralitas Dan independensinya Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang keempat Kami mengapresiasi Kepada pemerintah yang telah menganggarkan Anggaran pemilu 2024 Serta kepada penyelenggara pemilu Terutama KPU Agar tetap menjalankan Tahapan-tahapan pemilu 2024 Sesuai yang telah disepakati bersama Yang kelima Kami berkomitmen untuk berkompetisi Dalam pemilu 2024 Secara sehat dan damai Dengan tetap menjaga Persatuan dan kesatuan bangsa Agar tetap memelihara Stabilitas politik Keamanan Dan ekonomi Demikian Pernyataan sikap Partai Politik Untuk menjadi Peraturan Peraturan Pernyataan